Baik, terima kasih atas pertanyaannya Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua Yang pertama Saya secara pribadi pernah menulis pembahasan ini Juga berapa kali mengadakan tabli akbar dengan taufik adalah Yaitu pandangan al-sunnah terhadap al-bayt Pandangan al-sunnah terhadap al-bayt Bisa disana lincian siapa disebut al-bayt Bagaimana pengertiannya al-bayt tersebut Dimana harusnya kita memuliakan al-bayt Sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah S.A.W. itu yang pertama Dan juga pernah dimuat dalam jurnal Dalam jurnal, tulisan ini juga pernah dimuat Di website juga pernah, kalau tidak salah Itu tentang bagaimana pandang al-sunnah terhadap al-bayt Nah, itu juga bantan waktu itu Ada orang mengatakan bahwa Ibn Muhammad Wahab benci al-bayt dan sebagainya Atau Ibn Muhammad Wahab benci al-bayt dan sebagainya Termasuk disitu kami nukilkan perkataan para ulama-ulama Terutama di perkataan syulisim temian dan juga Syem Muhammad Wahab Tentang bagaimana pandang Melayu tetap al-bayt Itu yang pertama Yang kedua adalah Dalam jawapan ini ada dua Pertama adalah Bagaimana harusnya kita Menyikapi orang mengaku al-bayt Pertama kita Tidak perlu Mengomentari Karena Rasulullah S.A.W. Melarang kita untuk mencelah keturunan orang lain Gitu Di antara urusan jahiliya Kata Rasulullah S.A.W. adalah Yang tidak akan ditinggalkan umatku Ada berapa perkara Ada dua Yaitu Tiga hal atau dua hal Istiqa' bin Ujum Wata'nu fil-ansab Meminta hujan Tualfakhru fil-ahsab Wata'nu fil-ansab Berbangga dan keturunan Atau mencelah keturunan orang lain Ini bagian dari urusan jahiliya Dia keturunan Nabi Tidak keturunan Nabi Itu urusan dia dengan Allah Itu yang pertama Yang kedua adalah Peringatan bagi orang yang mengaku Sebagai alul baik Dan dia bukan sebagai alul baik Ya Apa kata Rasulullah S.A.W. dalam hadis Mantasab al-gheri abihi Fa'alaihi laknatullahi malaykatib wa nasi ajman Layak mullah minhu adal wala sarfah Hadis ini bahkan Imam Muslim Orang yang mengaku kepada keturunan orang lain Dan dia bukan dari keturunan itu Dia mengaku Mentisak Berintisak kepada orang lain Bukan kepada ayahnya Bukan kepada nenek Bukan keturunannya Ya Maka dia mendapat laknat dari Allah Malaikat Ya Fa'alai laknatullahi malaykatib Fa'alai laknatullahi malaykatib Malaikat pada Malaikat Allah Dan orang-orang beriman seluruhnya Kemudian Allah tidak menerima Dainya Amalan wajib dan amalan sunnahnya Bahaya Mengaku-ngaku Kalau dia bukan keturunan itu Dan Bagi kita adalah Itu urusan dengan Allah Dia bukan itu Tetapi juga Jangan Bagi orang yang itu sendiri Dia harus ingat Kalau bukan Jangan dia sampai berbohong Ini bahaya Akibatnya di akhir kelam Kemudian Kalaupun dia sebagai keturunan Rasulullah SAW Betul dia akan dimulihkan Jika dia mengamikuti Ajar Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW Memperingatkan keturunannya La taktuni bi'amsabikum Yawmal qiyam Wayaktun nasib Wayaktin nasib Wayaktin nasib Wayaktin nasib Wayaktin nasib Wayaktin nasib Wayaktin nasib Jangan kalian nanti di akhirat Kalian memang Menggabanggakan keturunan kalian Kedekatan hubungan kalian dengan aku La taktuni Wayaktin nasib Yawmal qiyam Jangan kalian Datang membawa Nasab kalian Yang kalian bawa pada hari kiamat itu Ya Bukan itu Yang jadi patokan Kata Rasulullah SAW Wayaktin nasib Amal Yang akan berpengaruh di akhirat itu Amal soleh lebih dahulu Maka tidak ada Artinya dia Garisan keturunan measurable Kalau dia tidak menjalankan Sunnah Rasulullah SAW Itu betul Mengamalkan Ajar Rasulullah SAW Maka tidak ada Gunanya dia Kalau dia serang halubiah Tetap hukumnya sebagai halubida Kedira berbuat syirik Tetap dia sebagai syirik Tidak ada istilahnya Bahwa halubait itu Ya Lakukan aja Apa dosa Dia sudah diampuni Allah- Allah Tidak 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 Itu hanya Rasulullah SAW yang telah diampuin Allah Rasulullah SAW yang matakar dan menzambi Itu Rasulullah SAW Ada pun selain Rasulullah SAW Tidak ada orang telah diampuin rasanya Yang berlewat atau yang akan datang Maka oleh sebetulnya Rasulullah SAW Pamannya sendiri tidak bisa Untuk dimasukkan ke surga Allah Walaupun itu kaitan keluarga Jadi tidak hanya cukup Membanggakan garis keturunan Tanpa ada amal soleh Kalau dia adalah orang yang Soleh Betul dia memiliki hak atas kaum muslimin Karena dia kaya rabat Rasulullah SAW Itu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW Dan hadisnya Dan mereka akan muslim Aku peringatkan kalian tentang hak keluarga ku Aku peringatkan kalian tentang hak keluarga ku Dan ahlul baik itu Tidak hanya keturunan ahli dan hasan Ini juga Seakan-akan sekarang Ini juga di dalam makala itu saya jelaskan Siapa mereka ahlul baik Ahlul baik itu ada semua keturunan Bani Hashim Yang beriman Itu ahlul baik Dari Bani Hashim Bani Muttalib Itu ahlul baik semua Ya Abbas keturunannya Uqil Ya Ali itu banyak punya saudara Ja'far Selesnya Keturunan Abdullah bin Abbas Keturunan Abbas Dan seterusnya Itu adalah Ahlul baik semua Nah jadi tidak terbatas Kemudian istri Nabi Termasuk ahlul baik Ya dan seterusnya Nah kemudian yang kedua Tadi masalah mereka Menceritakan karomah dan karomah Dan semacamnya Apalagi sempat ada hal-hal yang indikasi terbohong Itu tidak perlu Karomah apapun dimiliki seseorang Tidaklah membuat itu Supaya pasti dia itu menjadi seorang alis sergan Dan sebagainya Itu hanya Karomah itu bisa mengkuatkan seseorang Asal menunjukkan kesalahan bantuan Allah Terhadap orang Tersebut kemuliaan oleh berikan Tapi bukan mutlak orang tadi Maksum dari dosa dan kesalahan Jangan pernah Berkeyakinan Bahwa apabila orang punya karomah Maka dia adalah orang yang Maksum dari kesalahan dan sebagainya Ya Bukan berarti dia Semua pendapatnya adalah benar Tidak Sahabat banyak yang telah dijamin Masuk surga Apalagi karomah Yang lebih dari itu Ya Tidak ada karomah yang lebih besar Daripada karomah yang miliki kepada sahabat Seperti Abu Bakar Viljana Umar Viljana Di dalam Abu Bakar Niasihati oleh sahabat Umar juga niasihati oleh sahabat Tidak pernah dia katakan Kepada orang-orang Meniasihati dia Orang mendebat Atau mengkritik Bahkan Umar ketika Ingin membatasi Mahar Didebat oleh seorang perempuan Dia pernah katakan Eh Kamu ini siapa Saya ini sahabat nabi Dijamin masuk surga Tidak pernah begitu Ya Tidak pernah dikatakan demikian Ya Jangan kamu bata-bata saya lagi Tidak ada Pernah ketika sahabat Musyawara Tidak ada Pernah demikian Ketika terjadi khilaf Antara ahli Dengan mu'awiyah Dalam perang Atau perang jamal Dengan Tidak pernah mengatakan Soalnya ini ahli surga Siapa menangkut ahli neraka Tidak ada ahli mengatakan demikian Ya Subhanallah Ini yang perlu kita Ya Jadi bukan maksum Seseorang tadi Ya Yang telah punya kerama Atau apa keramanya Tetapi orang menciptakan Kerama-kerama perlu jujur Ya Jangan dipromosikan Untuk membuat orang Supaya Mengkontoskan dia Atau sebagai dagangan Untuk nanti Sebagai Untuk mencari Apa namanya Pasien Ataupun Jamaah Untuk menteramantah air putih Setiap segelas air putih Infak sekian Ini kadang-kadang ada Motif-motif Ya Isilahnya bisnis Di balik itu kadang-kadang Ini perlu diwaspadai Ya Dan kita bukan berarti Tidak pacar dengan kerama Tetapi Adalah hal-hal yang berlebih gulu Itu tidak Kita percayai Yang berlebih-lebihan Karena Imam Syafi'i Pernah mengatakan Ketika disampai kepada beliau Ungkapan Abu Thaur Menaksati murid-muridnya Tentang Babila kalian Melihat seseorang berjalan Di air Tidak terbenam Yakinnya Dia jalan di atas air Begitu Kata Abu Thaur Kepada muridnya Ya Jangan kalian tertipu oleh dia Sampai kalian lihat Amalnya sesuai tidak dengan sunnah Lalu Kata Imam Syafi'i Pakat kasar Pakat kasura Itu masih kurang Kata Imam Syafi'i Walau dia itu Terbang di udara Jangan kalian tertipu Buat itu sebagai orang Soalnya wali Dan sebagainya Sampai kalian lihat Amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Jadi karena banyak Ya Orang-orang yang banyak Melakukan bid'ah itu Menjadi Orang-orang yang Jadikan penipu oleh Syaitan dan jin Ya Diberikan sebabkan Cuma keroma Padahal itu tipuan-tipuan Yang tahan dari jin dan syaitan Kepada orang lain Ya melalui mereka Para tokoh-tokoh Al-bid'ah tersebut Seakan-akan mereka Kadang-kadang terbang Dan sebagainya Nah ini yang perlu kita Ketahui Dan perlu kita Fahami Wallahu'alam Bissawab Barakallahu fikum Terima kasih